Sosok perempuan kayak kuntilanak gitu tapi gak pake baju putih Aku rekam ini sebelum subuh setelah kejadian Tadi aku alami sleep paralysis Aku tidur larut banget Makanya aku tau aku bakal sleep paralysis Karena sebelum tidur tanda-tandanya udah muncul potongan mimpi udah muncul Karena biasanya sleep paralysis muncul ketika aku capek kurang tidur Di fase udah perlu tidur lah pokoknya perlu tidur udah ngantuk banget Tadi Aku kena sleep paralysis Aku tidurnya miring ke kiri Saat sleep paralysis terjadi Aku tidur kan pake kipas angin Aku tau kalo kalo kakiku itu dihembus oleh angin yang dari kipas angin itu Tapi rasanya aku tau aku tau itu cuman angin dari kipas angin Tapi rasanya di sebagian pikiranku itu ngerasa kalo itu sedang dielus-elus seseorang Jadi kayak kegabung gitu pikirannya loh Kayak kegabung Selain kaki aku ngerasain di kepala ku ada yang nindih Ada sosok yang nindih Dan aku pikir Itu pasti Kuntilanak Rasanya aku pengen teriak Dan aku Aku gak berani buat Aku gak berani buat Buka mata Tapi aku tau kalo ini cuman sleep paralysis Aku tau Tapi yang namanya sleep paralysis ini Pikiran sadar kita Pikiran waras kita Itu cuman setengah Setengahnya juga dari Ketakutan itu Setengahnya dari Dari ketakutan Dari alam bawah sadar Dari sleep paralysis itu Jadi kecampur-campur Pikiran kita Perasaan kita Aku gak berani buat buka mata Takut ngeliat sesuatu kan Aku nungguin Rasanya takut emang Nah waktu mata kanan Di ujung mata kananku Buka dikit Itu kayak Ada yang nutup Aku rasanya kayak Ada yang nutup Jadinya aku gak Ngebuka mata Kejadiannya Lumayan lama Aku nungguin Jadi waktu Aku gak ngerasain Ngebuka mata Tapi Aku bisa Ngelihat Tiba-tiba aku bisa Ngelihat Dan meja yang Di atasnya ada laptop Itu berubah jadi Sosok Perempuan Kayak kuntilanak gitu Tapi gak pake baju putih Ya kayak sosok Sosok perempuan Sosok perempuan Menariknya sleep paralysis ini Sleep paralysis Lawan dari Lucid dream Di lucid dream kita Sadar Kita dimimpi Kita sadar Di alam bawah sadar Tapi kalau sleep paralysis Kita sadar Tapi tubuh kita Gak bisa digerakin Jadi kadang Hal-hal yang dari Dunia nyata Eh Hal-hal yang dari Dunia mimpi Masuk ke sleep paralysis Atau sebaliknya Jadi mereka ini Ada di tengah-tengah Nah setelah tadi Aku melihat Kayak sosok Kuntilanak Padahal itu meja Itu aku belum bangun kan Nah disitu Sekali lagi aku tau Aku lagi sleep paralysis Tapi Sebagian dari pikiranku Aku ngerasain Kalau orang yang aku suka itu Sedang tidur di Lantai bawah Di ruangan yang lain Sama temen-temen yang lain Padahal Padahal gak ada Tapi Pikiranku Persepsiku Kayak gitu Nah itu 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 sebenarnya mimpi Itu sebenarnya mimpi Yang masuk ke Sleep paralysis Jadi tadi aku rasanya Pengen teriak Aku mikirin Kalau aku teriak Orang yang aku suka Tadi yang Tidur di bawah Di ruang lain Dia bakal dateng Ke deket jendela Dia bakal dateng Ke Ke halaman di luar Dari Kamarku Padahal Dan Padahal di Di ruanganku ini Jendelanya kecil Tapi Tadi Yang kupikirkan itu Jendelanya Lebar Dan Dan Kalau aku teriak Orang yang aku suka itu Bakal Ke halaman depan Dan ngelihat Ngelihat ke jendela Ngelihat aku Sama temen-temen yang lain Supaya aku bisa Keluar dari ini Keluar dari masalah ini Dari sleep paralysis ini Dari gangguan-gangguan Sosok-sosok tadi ini Padahal sebenarnya Tidak ada kan Cuman Mimpi itu Masuk ke sleep paralysis Mimpi itu Masuk sleep paralysis Jadi setengah mimpi Setengah sleep paralysis Sampai di ujung Aku ngerasain Kalau Aku bakal teriak nih Kalau aku bangun Aku bakal teriak nih Aku bakal teriak nih Tapi perlahan Rasa takut Dari sleep paralysis itu Hilang Dan sleep paralysisnya Juga hilang Dan Pikiranku Kembali waras Rasa takut Udah gak ada Dan Rasa ingin teriak tadi Yang harusnya aku teriak Aku juga gak jadi teriak Karena Perasaan itu udah Bener-bener hilang Dan sekali lagi Menariknya disini Adalah Letak sleep paralysis Dan lucid dream ini Mereka ada di tengah-tengah Di alam mimpi Dan dunia nyata Mereka ada di tengah-tengah Jadi kadang Mimpi itu Masuk ke Dunia nyata Saat kita Ngerasa Ngantuk Udah ngerasa Di Udah lelah lah Jadi kadang kan Potongan mimpi Masuk ke dunia nyata Kepikiran kita Saat kita sadar Kayak tadi Waktu sleep paralysis Juga Mimpi itu datang Padahal Padahal Orang yang aku suka Temen-temenku Juga gak 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 tinggal disini Tapi saat itu Aku mikirin hal itu Padahal gak Dan itu kenapa Ketika Lucid dream juga Kadang Tubuh kita Di lucid dream Gak bisa digerakin juga Nah jadi Mereka saling Saling terhubung Jadi Gimana Caranya Kita tahu Lebih jauh Tentang hal itu Ini menarik Banget sih Kalau kamu ada Pertanyaan Tanya aja